Nah, kalau tanya dokter, apakah bisa ator pasatin menghilangkan atau mengikis sumbatan 50% pada jantung dok? Atau yang bisa menghilangkan atau mengikis sumbatan itu obat ator pasatin atau gen fibrosil? Terima kasih dok, mohon jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya apakah ator pasatin bisa hilangkan sumbatan 50% pada jantung? Jadi dari pertanyaan ini, saya berasumsi bahwa ini kondisi pada pasien yang sudah diketahui memiliki penyakit jantung koroner dan sudah pernah dilakukan koraniografi dan didapatkan hasil sumbatannya kurang lebih 50%. Jadi salah satu memang dalam rangkaian obat-obatan yang digunakan pada pasien penyakit jantung koroner adalah obat-obatan dari golongan statin. Salah satunya adalah ator pasatin. Jadi memang pada pasien-pasien seperti ini, golongan obat-obatan statin ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah memang untuk mengontrol dyslipidemia atau kelebihan kolesterolnya, terutama yang disini menjadi target kita adalah LDL-nya. Kalau sudah diketahui punya sumbatan seperti ini, biasanya kita menggunakan ator pasatin dengan intensitas yang tinggi, dengan target kadar LDL-nya sebisa mungkin lebih rendah dari 70% biasanya. Nah, selain untuk menurunkan kadar LDL atau pasatin di sini memang memiliki fungsi lain, yaitu untuk mengurangi inflamasi dan menstabilkan plug. Jadi apakah dia bisa untuk mengurangi atau menghilangkan atau memikis, fungsi langsungnya tidak itu. Tapi dia mengurangi inflamasi pada plug yang terbentuk sehingga plug yang sudah terbentuk itu menjadi lebih stabil dan tidak mudah lepas. Karena itu dia tetap harus diberikan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner, meskipun target LDL yang kurang dari 70-nya itu sudah tercapai. Namun yang perlu diingat, bahwa dalam penata laksanaan penyakit jantung koroner, pemberian obat statin bukan satu-satunya. Jadi ada rangkaian obat-obatan lain yang tetap harus diberikan untuk penyakit-penyakit jantung koroner. Baik, Dr. Endi, ini ada pertanyaan dari Sahra Apiliana Putri. Disin bertanya, dok, apakah aman untuk minum obat hipertensi amlodipin sama kombinasi dengan obat diabetes? Ada dua, Glucodex sama Metformin. Terima kasih, Pak Coba. Oke. Kalau dibilang aman atau tidak, ya kita harus kembali kepada indikasi diberikan obat itu. Jadi kalau pasien itu ada hipertensi, ya tentu harus mendapatkan obat-obat hipertensi. Yaitu kalau salah satu-satunya pada contohnya ada pertanyaan ini kan amlodipin. Kemudian kalau pasien itu diabetes dan memang tidak terkontrol dengan metformin saja, ya berarti memang harus ditambahkan obat yang lain. Dan salah satunya mungkin salah satu-satunya adalah Glucodex. Jadi kalau dibilang aman atau tidak, selama sesuai indikasi dan sesuai target terapi yang kita inginkan tergapai dan tidak ada komplikasi, seharusnya aman. Dan jangan juga akhirnya teman-teman khawatir ada kemungkinan untuk samping ke ginjal dan lain-lain. Ya itu sebenarnya tidak. Karena sebenarnya gangguan ginjal itu paling banyak disebabkan oleh hipertensi dan diabetes sudah terkontrol. Justru obat-obatan ini yang diberikan sesuai indikasi adalah usaha atau ikhtiar supaya kondisi-kondisi gangguan ginjal itu tidak terjadi. Jadi tidak ada obat-obat Glucodex, netformin, atau amlodipin ini bikin gangguan ginjal itu tidak ada. Yang ada adalah ini justru membantu untuk menunjuk ginjalnya dari komplikasi-komplikasi akhirnya diperpensi dan diabetesnya itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dari Pak Jarno, maaf sebentar saya mau tanya gula darah saya di bawah 150 atau di bawah 200. Ini apakah diabetes? Kadang badan tidak enak, capek, dan sudah cukup lama merasakan, lebih dari 1 tahun. Apa saya perlu diet saja atau pola makan? Mohon sarannya. Terima kasih dok. Pak Jarno, jadi untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi. Karena di sini disebutkan gula darahnya kurang dari 150 atau kurang dari 200. Mungkin untuk mengetahui apakah Bapak menderita diabetes atau tidak, kita memerlukan data yang lebih banyak. Namun di sini kita bahas sedikit mengenai kriteria diabetes sendiri. Jadi kriteria diabetes itu bisa ditegakkan dengan menggunakan gula darah kuasa, gula darah 2 jam setelah makan, atau dengan pemeriksaan HbA1c, disertai dengan adanya gejala klasik diabetes. Jadi untuk gula darah kuasa yang menjadi kriteria kita katakan diabetes adalah jika gula darah kuasanya lebih dari sama dengan 126, 126 dan ke atas, 126, 127 dan selanjutnya. Dan di sini dikatakan kuasa adalah 10 jam tanpa kalori ya Pak ya. Jadi setelah 10 jam berpuasa tanpa kalori, diperiksa gula darahnya 126 atau lagi, baru kita bisa bilang diabetes. Atau gula darah 2 jam setelah pembebanan dengan pemberian glukosa itu lebih dari 200. 2 jam setelah makan dengan makanan yang sudah ditentukan kalorinya itu lebih dari 200. Itu baru bisa kita bilang diabetes. Atau kalau kita temukan kadar HbA1c-nya yang diperiksakan di lab yang sudah tersandarisasi itu diata lebih dari sama dengan 6,5. Jadi itu adalah kriteria yang saat ini kita gunakan untuk menentukan apakah seseorang menderita diabetes atau tidak. Dan memang biasanya disertai dengan gejala klasik. Bisa, gejala klasiknya diabetes itu banyak makan, banyak tipis, dan banyak pencing. Polifagi, poliuris, dan polidiksi. Nah itu bisa terjadi bersamaan, bisa juga tidak pada seorang yang punya penderita diabetes. Jadi kalau di sini ada keraguan, karena kita belum tahu 150 atau 200 ini diperiksakannya dalam kondisi apa, sebaiknya saya sarankan Pak Jarno untuk memeriksakannya ke laboratorium. Atau berkonsultasi dulu ke dokter terdekat untuk mendapatkan pengantar pemeriksaan laboratorium yang tepat untuk menegakkan diagnosis diabetesnya. Terkait untuk pengobatannya sendiri, nanti kita lihat apakah diabetesnya sudah sejauh apa. Biasanya dalam kondisi yang belum berat, tidak ada kompensasi metabolik yang berat. Biasanya boleh dicobakan dengan pengaturan makan dan aktivitas fisik yang optimal. Namun kalau diperlukan nanti bisa ditambahkan dengan obat-obatan. Sementara itu pajarnya yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan berikutnya nih, Dr. Randy dari Fatir PGA. Saya diabetes dan sudah menerapkan pola makan yang sesuai dengan anjuran dokter. Alhamdulillah setiap kali cek gula normal, tapi kok kakinya masih kesemutan? Kira-kira kenapa nih, Dr. Randy? Terima kasih, Mas. Jadi Mas Fatir, kalau kita bilang kondisi seperti ini, saya pertama apresiasi dulu pada Mas Fatir, karena memang untuk terapi diabetes itu fondasinya adalah pengaturan diet. Mau pilih dengan obat yang manapun, tetap utamanya yang nomor satu adalah menjaga makannya. Karena selama dengan perapi apapun, selama makannya tidak terkontrol, saya yakin kontrol gula-gulanya tidak akan baik. Dan kalau ini sudah tercapai, ya silahkan dilakukan dan dipertahankan. Nah, kalau ditanyakan kenapa masih kesemutan? Ya, sayangnya kesemutan atau neuropati diabetes ini kan akibat terjadinya karena gula darahnya tidak terkontrol dalam jangka waktu yang lama sesungguhnya. Jadi, seringkali akhirnya walaupun gula darahnya sudah terkontrol, tetapi komplikasi ini sudah terjadi, sehingga tidak bisa kembali kepada kondisi normal. Perbaikan mungkin bisa, tapi kalau sudah terjadi seperti ini, ya fokusnya kita tidak mengembalikan ke normal lagi. Tetapi menurut saya jangan sampai bertambah berat, gitu. Jadi ya istilah kata, kasarannya masih sudah jadi bubur. Tapi sekarang kita jangan buat buburi jadi bubur gosong. Kurang lebih seperti itu sih. Baik dong, pertanyaan ketiga ini dari TinkyMedia9734. Dia menajakkan suaminya sudah mengidap diabetes kurang lebih 15 tahun, sekarang gula darahnya 300 lebih. Padahal banyak makanan sudah dipantang dan selalu minum di Benklamit dan Metformin. Tolong penanganannya, dok. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Ya, jadi kalau dilihat dari cerita singkatnya, sepertinya ada beberapa hal yang harus kita tinjau kembali mengenai kondisi diabetes yang sudah diidap selama 15 tahun oleh suami ibu. Jadi yang pertama yang harus kita pahami dulu bahwa diabetes melipus ini adalah suatu penyakit yang sifatnya kronik progresif. Jadi seiring waktu, dia akan mengalami pemberatan, perburukan, dan kompleksitas penyakitnya pun akan bertambah. Sehingga akan ada kemungkinan, bukan akan ada ya, besar sekali kemungkinan bahwa obat yang sebelumnya cocok dipakai oleh suami ibu dalam perjalanan penyakitnya nanti tidak menjadi cocok lagi. Hal ini terkait dari perjalanan penyakit diabetesnya, dari kapasitas organ pankreasnya dalam mengeluarkan insulin, perburukan kondisi organ-organ lainnya yang terkait dengan perburukan gula darahnya. Sehingga kalau saya lihat di sini, sepertinya suami ibu memerlukan penyesuaian pengobatan. Nah, untuk penyesuaian pengobatan ini seperti apa, ada banyak hal yang mesti kita tinjau. Seperti suaminya usianya berapa. Kemudian, kita juga mesti lihat komplikasi-komplikasi diabetes yang sudah terjadi apa saja. Namun jangan khawatir, saat ini pilihan pengobatan untuk diabetes ini syukurnya sudah banyak ya, Bu. Jadi mulai dari yang obat minum, obat suntik, disesuaikan dengan komplikasi-komplikasi yang sudah terjadi, itu sudah banyak pilihannya. Namun tentunya ini tidak bisa kita ambil keputusan dalam satu waktu, jadi kita harus memerlukan data yang lebih banyak. Jadi saya sarankan agar ibu bisa membawa suami ibu ke dokter spesialis penyakit dalam terdekat untuk membicarakan atau mencari tahu komplikasi yang sudah terjadi apa, sehingga bisa disesuaikan pengobatan diabetes untuk suaminya. Seperti itu. Baik, makasih dokter Ira. Atau bisa juga kalau teman-teman yang domisirnya di Lampung ya, nanti konsultasi sama dokter Ira ya, beliau ini spesialis, subspesialis ya dokter penyakit dalam, subspesialis endokrin diabetes. Jadi sudah paling akhirnya ya. Jadi di daerah Lampung nanti alamat prakteknya dokter Ira saya tentukan di deskripsi. Terima kasih dokter Ira. Baik, pertanyaan berikutnya untuk dokter Endi ini dari Ramadan OP. Maaf dok, saya juga susah ereksi, tapi tidak ada diabetes maupun hipertensi. Kira-kira apa obatnya? Ya, perkara ereksi ini agak-agak unik ya, karena memang aspeknya banyak. Kalau ada pasien merasa sulit ereksi yang perlu diperhatikan, nomor satu, apakah selama pagi-pagi itu ada ereksi atau tidak? Kenapa? Karena itu akan menentukan, kalau memang dia ada gangguan ereksi di pagi hari ya, kita memang harus cari tahu lebih lanjut. Sedangkan kalau dia pagi ada ereksi yang adekuat, itu arahnya akan berbeda. Karena biasanya kalau ada kondisi seperti itu, terjadinya akibat masalah psikis. Jadi aspek dari gangguan ereksi ini ada dari sisi kejiwaan atau psikisnya, karena kalau orang-orang depresi, orang kecemas, ada permasalahan di antara hubungannya atau permasalahan yang berat hidupnya, seringkali juga bisa mempengaruhi gangguan ereksi ini di luar kondisi-kondisi medis seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan hormonal lain. Jadi, kalau yang tanya obatnya apa, ya tentu saya sarankan kita mencari dulu penyebab gangguan ereksi ini. Kenapa? Karena kalau yang terlalu terpasalahnya adalah gangguan psikiatri, tentu bukan obat yang menjadi utama adalah terapi untuk psikiatrinya. Sedangkan kalau gangguannya ternyata gangguan hormon, ya berarti terapinya adalah tambahan hormonnya yang diberikan. Sedangkan kalau terkait masalahnya adalah diabetes atau hipertensinya, ya tentu kondisi tersebut yang harus diobati terlebih dahulu. Jadi memang kalau dibilang apa obatnya, ya tentu akan sangat-sangat bergantung apa tergedak dari gangguan ereksi yang tersebut. Jadi saran saya sih, mas, kereksa dulu ke alinya untuk mencari tahu penyebabnya apa, sehingga terapinya tepat tidak. Cuma coba-coba aja. Oke, terima kasih dokter Eni. Jadi buat teman-teman, Sobat Waras kalian, kalau misalnya punya masalah gangguan hormonal ya, terutama diabetes atau gangguan hormon yang lain, termasuk gangguan ereksi, akibat diabetes, saya bisa menghubungi juga Pak Rendi, beliau praktek di Jakarta. Nanti alamat prakteknya saya taruh di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyaksikan. Nah, semoga pertanyaan Sobat Waras terjawab semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.